Hai mengapa pasien kovid terutama kovid-19 berkejala berat berisiko meninggal meskipun sudah diinfus dan diberi oksigen karena biasanya ia mengalami kesulitan tidur dalam 24 jam hanya tidur satu jam dalam keadaan seperti ini orang cenderung stres dan cemas tidak bisa tidur dengan kondisi kekurangan oksigen tentu sangat tidak nyaman jam akan terasa melambat satu jam berasa sehari 23 jam ya berasa berhari-hari kondisi ini harus dijalani sendirian tanpa keluarga dan juga perawat perawat hanya datang siang hari malam hari sangat sepi dan bikin tidak happy bikin stres cemas semakin membuat imunitas menurun dan akhirnya yang tak mampu bertahan bisa meninggal dunia Oh ya kesulitan tidur juga dialami kovid-19 dengan gejala sedang bila tidak bisa dihadapi dengan baik hal ini akan mengakibatkan perburukan kondisi menjadi gejala berat nah apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari perburukan kondisi ini intinya jangan stres dan cemas jangan maksain harus tidur apa yang sebaiknya kita lakukan ketika saya terpapar COVID-19 berat saya melakukan manajemen melupakan kondisi bagaimana caranya caranya kita mengelola kondisi tidak bisa tidur tadi dengan aktivitas yang bisa kita kerjakan di kamar isolasi kalau bisa aktivitas yang merupakan hobi kita sebagaimana telah kita pelajari pada jurus ke-6 bisa dengan berzikir mendengarkan Al-Qur'an membaca menulis menonton YouTube atau WhatsApp-an mungkin bisa menjahit atau menyulam untuk ibu-ibu pokoknya melakukan hal yang menyenangkan atau hobi kita sehingga kita lupa kondisi kita yang sedang tidak tidak bisa tidur jadi lakukan manajemen melupakan kondisi cobaannya adalah ternyata kamar saya itu ketika saya huni dari tanggal 7 melewati sampai ke tanggal 8 dinginnya bu luar biasa bertekanan negatif atau bertekanan rendah saya nggak tahu itu antar dua isilah itu jadi wah saya mau bagian ternyata saya dimasukin ke kulkas coba gitu kayak dibomo kayak dibuang gede gitu untungnya saya dibawain ini ya dibawain apa namanya dibawain jaket dibawain sweater gitu tapi tebus juga bu itu efeknya saya semalam itu saya tidur satu jam bayangin paginya saya mata saya merah bu kan ada cermin di situ itu yang namanya sih itu kan saya udah pakai sweater sweater ya pakai lagi apa namanya jaket hangat jadi udah dua nih sama saya kerubuk apa namanya selimut itu selimut itu ada dua selimutnya si RSBG C Sarwa satu lagi saya selimutin selimut bawaan keluarga itu saya kerungkepin gitu bu jadi nggak kelihatan apa-apa di dalam tuh kayak gini agak gitu itu selama saya nggak bisa tidur itu aduh tersisa itu makanya saya kan bawa hape itu jadi saya kerubukan di hape itu saya lihat ada nggak nih grup yang lagi chatting tuh kadang kalau malam-malam tuh ada WA grup tuh yang kan Taipeng gitu ya oh saya samperin tuh weh belum tidur ya ya taktuk taktuk gitu pokoknya saya saya cari aja tuh ada orang-orang yang apa ya insomnia gitu-tik tuh mau saya puisi gitu uh saya bilang eh kamu belum tidur ya ya udah udah temen saya ngobrol gitu pokoknya nggak bisa tidur bu satu jam aja saya kan ada di lingkuan itu bu ya apa ada di sebuah kamar cuma ngeliat kamar doang nih bu itu ada jendela itu jendela bukan bening jendelanya itu jendela putih jadi nah jadi eh suatu saat begini saya nggak kebayang tuh saya pokoknya kan kebayangnya kan bagaimana saya mengatasi masalah dingin yang kulkas itu yang dinginnya sedingin bromo sama gunung gede itu kan saya mencoba dingin itu nah jadi saya pakai WA sama FBN aja cukup begitu begitu tulisan saya mulai dibaca banyak orang tuh ada sekitar yang like tuh 100-200an orang yang juga penuh kebajikan dan sebagainya terus kemudian profesional kumpul lagi gitu itu bikin saya jadi sibuk jadi saya lupa dingin tuh saya bahagia sekali maka saya bikin tulisan yang ketiga eh yang kelima tapi yang ketiga saya posting di FD tulisannya berjudulnya lemari apa namanya Laskar Lemari Responsi wah itu saya dapat ini tuh banyak tuh seneng tuh saya hargai tuh para netizen lah isilahnya gitu ya yang telah yang telah apa mendukung saya gitu jadi semakin banyak mereka semangat tuh minimal ada aja tuh yang nanggepin saya komen-komen gitu ya jadi saya sudah terpenuh itu kebutuhan saya untuk mengatasi dingin, melupakan dingin selamat menikmati selamat menikmati